hai hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh kita di pekan ketiga yang petak pekan ketiga mata kuliah kalkulus peubah banyak jadi kalau di pekan pertama kalian sudah belajar tentang apa pekan pertama jerisan kucut kemudian di pekan kedua kalian sudah belajar tentang fungsi 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 lintasan ya fungsi lintasan atau fungsi parameter di pertemuan ketiga kalian akan belajar tentang fungsi skalar gitu ya Jadi kalau di pertemuan kedua sudah belajar tentang fungsi parameter itu outputnya bukan outputnya jadi kita memetakan kalau di fungsi fungsi lintasan kemarin ya yang sudah kita pelajari kita memetakan suatu T di elemen R dimensi satu kita petakan ke R dimensi tiga gitu ya jadi inputnya berupa t tnya di tentang T0 sampai T1 gitu ya kemudian ini dipetakan menjadi sebuah fungsi lintasan RT di mana RT nya itu dimensi bisa R pangkat tiga atau R pangkat dua disini bisa XT YT kalau di dimensi tiga berarti di XT YT ZT itu ya Oke kalau di ini pekan pertemuan kedua jadi memetakan dimensi satu ke dimensi tiga Nah kalau di pekan ketiga ini fungsi skalar ya kalau ini kan kita sebut kemarin apa fungsi lintasan fungsi lintasan atau fungsi parameter gitu ya Nah kalau yang di pekan ketiga ini kita akan belajar tentang fungsi skalar nah ini apalagi Bu sebetulnya fungsi skalar Oke kita lanjut saja dulu ya materinya coba kita lihat definisinya nah fungsi parameter di bidang dan di ruang jadi fungsi parameter juga ada dua ada fungsi parameter di bidang ada fungsi parameter di ruang gitu ya Nah fungsi skalar kita definisikan Oh ini maksud saya fungsi-fungsi ini ya fungsi skalar ya fungsi skalar fungsi skalar itu juga ada dua di bidang dan di ruang jadi kalau kita bilang di bidang kalau dia nanti di R2 mainnya sedangkan di ruang kalau di R3 gitu ya kemudian definisi fungsi skalar definisi fungsi skalar adalah mendefinisikan misalkan saya punya fungsi F fungsi F dimana domainnya adalah di D subset dari dimensi M akan kita petakan ke ruang ber dimensi 1 jadi kebalikannya dari fungsi lintasan ya kalau fungsi lintasan itu dari R dimensi 1 kita mau petakan menjadi ke R dimensi 2 atau 3 nah kalau fungsi skalar dari dimensi 2 atau 3 kita petakan menjadi dimensi 1 jadi kita sebut D nya itu suatu daerah di Rm dan kita namakan fungsi F ini sebagai fungsi skalar dan fungsi ini bisa ditulis sebagai sama dengan FX gitu ya disama dengan FX dimana X nya ini adalah faktor di Rm jadi kalau bidang maka X nya itu dua dimensi 2 kalau jadi FX nya adalah Z gitu ya sedangkan kalau untuk faktor X Z di ruang aturannya adalah ini jadi ya ruang jadi kita punya dimensinya dimensi 3 X Y dan Z gitu ya kemudian fungsi eksplisit Z sama dengan FX mempunyai bentuk eksplisit kita bisa ubah ya fungsi eksplisit Z sama dengan ini bisa kita ubah menjadi bentuk F besar X Y Z sama dengan nol ya jadi Z nya tinggal dipindah ke ruang sebelah kiri lalu kita bisa punya bentuk implisit F fungsi F besar X Y Z sama dengan nol dimana F besar X Y Z itu akan sama dengan Z min FX atau bisa juga dituliskan sebaliknya FX min Z gitu ya nah ini ini sama saja ini ini boleh ini atau boleh ini ini adalah FX kita gitu ya FX kita kemudian grafiknya dinamakan permukaan ruang dengan berbentuk Z sama dengan F X Y ini X Y atau F besar X Y Z jelas ya sampai sini oke nah sebetulnya kalau fungsi lintasan ini akan berbentuk lintasan ya seperti kalian sudah belajar didipokan kedua fungsi lintasan tuh bentuknya misalkan yang paling yang saya contohkan itu adalah fungsi helix gitu ya fungsi helix tiga dimensi Nah kalau fungsi skalar ini bentuknya adalah berupa definisi kurva ketinggian akan berbentuk atau sering kita sebut dengan berkaitan dengan kurva ketinggian atau kontur gitu ya nah kontur sebetulnya seperti apa bu Oke kalau kalian pernah lihat peta peta ketinggian peta map ini map map dari jadi peta dunia yang warnanya ada kuning ada hijau itu ya peta ketinggian jawa timur saja katakan nah ini adalah salah satu contoh dari peta kontur sebetulnya jadi salah satu aplikasi yang paling jelas itu dari fungsi skalar yang sering kita lihat tapi kita tidak menyadari bahwa itu fungsi skalar gitu ya itu adalah peta ketinggian atau peta kontur nah disini kan dibedakan berdasarkan ketinggian daerahnya ya warna hijau itu daerah dataran rendah hijau agak muda semakin muda itu semakin tinggi gitu ya dan yang warna merah itu adalah yang paling tinggi gitu nah warna yang merah ini akan punya ketinggian yang sama kuning akan punya ketinggian yang sama hijau akan punya ketinggian yang sama itu walau lokasinya berbeda nah ini adalah salah satu bentuk dari kurva kontur kalau mau di tiga dimensi kan ini kan sebetulnya kita lihat permukaan bumi dari atas atau permukaan Jawa Timur ya ini ya dari atas gitu ya dari atas helikopter gitu yang persis di atasnya jadi persis 90 derajat di atasnya kalau kita plot tiga dimensi kita punya X Y dan Z gitu ya kalau di tiga dimensi kan berarti kan nanti dari peta itu kita akan punya begini X Y dan Z dimana Z ini kita lihat sebagai fungsi dari X Y gitu ya jadi di lokasi berapa X di lokasi berapa Y nilai ketinggiannya berapa Nah kita punya itu informasi X dan Z nya ya jadi eh sebutnya bagaimana ya definisi secara formalnya untuk kurva ketinggian itu seperti apa Bu jadi kurva ketinggian itu adalah promoter potongan perpotongan permukaan kurva dengan bidang-bidang yang sejajar X Y jadi kalau saya punya eh begini saya punya bidang begini saya punya permukaan gitu ya Katakan ini saja deh permukaan mangkuk kebalik begini ya nah kalau saya potong di daerah di sebelah sini nah ini akan saya akan punya bentuk lingkaran di sini ya kalau saya potong di daerah sini maka saya punya lingkaran di sini eh irisan ketinggian ini yang kita sebut sebagai kurva ketinggian atau kontur plotnya gitu ya oke kita lihat ke bawah nah ini adalah salah satu contoh soalnya Oh mungkin saya beralih ke sini biar lebih kelihatan ya oke jadi nih contohnya adalah gambarkan fungsi skalar F X Y 2 X min Y kuadrat sebagai permukaan ruang tentukan kurva ketinggian dari permukaan ini beserta grafiknya oke saya harus menggambarkan fungsi dua dua persamaan dua variabel terhadap X dan Y maka saya bisa lihat F X Y di sini sebagai Z ya Z sama dengan 2 X min Y jadi untuk setiap pasangan X Y saya punya nilai Z gitu ya jadi saya tuliskan saja Z sama dengan F X Y sama dengan 2 X min Y kuadrat nah kita lihat di sebelah sini ya jadi ini saya bisa Zoom mungkin biar lebih kelihatan ya kalau di rekaman YouTube nah ini Anda bisa lihat di sini saya punya tiga bidang ya bidang yang ini bidang ini ini adalah bidang X Y oke lalu bidang yang sebelah sini yang tegak sini ini adalah bidang apa ini adalah bidang Z Z Y ya di bidang Z Y sedangkan yang bidang ini adalah bidang X Z oke nah untuk setiap bidang saya bisa buat irisannya oke untuk bidang X Y si fungsi Z sama dengan ini Z sama dengan 2X min Y kuadrat 2X min Z sama dengan 2X min Y kuadrat perpotongan dengan bidang X Y artinya Z nya sama dengan 0 Z nya sama dengan 0 artinya saya akan punya parabola 2X min Y kuadrat nah maka akan terbentuklah parabola yang warnanya merah ini ya di bidang X Y kemudian kedua bidang Y Z kalau bidang Y Z maka yang kita buat sama dengan 0 adalah X nya ya jadi X nya 0 saya punya Z sama dengan min Y kuadrat kita punya parabola parabola Z sama dengan min Y kuadrat di bidang Y Z maka saya bisa dapatkan ini ini oke ini bidang Y Z kemudian di bidang X Y saya menemukan ketika Y nya sama dengan 0 saya menemukan garis Z sama dengan 2X nah ini adalah bidang X Z kalau saya satukan ketiga garis tadi ya jadi yang merah ini parabola ini saya satukan dengan parabola Z sama dengan min Y kuadrat saya satukan dengan para garis Z sama dengan 2X maka saya bisa dapatkan ini ya jadi yang ini adalah parabol 2X min Y kuadrat sama dengan 0 kemudian garis ini adalah garis Z sama dengan 2X yang parabol ini adalah parabol Z sama dengan min Y kuadrat nah kalau digabungkan oh ternyata dia membentuk permukaan seperti ini gitu ya nah jadi bisa ya kita bisa membentuk membentuk permukaan ruang dengan bantuan dengan bantuan tadi dengan bantuan perpotongan fungsi-fungsi perpotongan permukaan permukaan ruangnya dengan bidang-bidang koordinat yang dasar ya jadi bidang X Y bidang Y Z bidang X Z kemudian bagaimana menggambar kurva ketinggian dari permukaan Z sama dengan 2Y min Y kuadrat nah kurva permukaan tadi apa definisinya kita tentukan dia perpotongan dengan X Y ya dengan bidang X Y artinya Z nya kita pasang sebesar K dengan K nya adalah sembarang konstanta gitu ya hanya sembarang konstanta semua yang bernilai konstan saya punya fungsi X sama dengan setengah Y kuadrat plus setengah K K nya konstanta dan Y nya adalah variable yang bebas jadi saya bisa gambarkan di bidang ini yang mendatar adalah X dan yang tegak atau vertikalnya adalah Y gitu ya maka saya bisa punya parabola ini jadi ini ketika K nya ini ketika K nya macam-macam ya ini kalian bisa lihat di bawah ini yang ini ketika K nya 8 min 8 ini min 4 ini 0 ini 4 ini 8 gitu ya nah jadi bisa ya menggambarkan itu kemudian ini contoh soal kedua ya contoh soal kedua coba kita gambarkan fungsi skalar F X Y sama dengan X kuadrat min 4 Y kuadrat sebagai permukaan ruang seperti yang tadi ya jadi kita cari kita gambarkan dulu bidang-bidangnya jadi bidang yang mendatar ini adalah X Y kalau yang ini yang tegak agak besar ini ini adalah bidang bidang X Z sedangkan yang kecil ini ya yang miring ke sana ini adalah bidang Y Z gitu ya E satu-satu bidang X Y artinya kita pasang Z nya yang 0 ya Z nya 0 setelah ke sini saya punya garis X sama dengan plus minus Y oke saya punya dua garis yang warna merah ya yang hitam putus-putus ini sumbunya ya sumbu koordinat jadi yang ini adalah sumbu X yang ini adalah sumbu Y yang ini adalah sumbu Z nah yang merah ini adalah garis X sama dengan plus minus Y kemudian perpotongan dengan Y bidang Y Z saya bisa dapatkan parabola Z sama dengan min 4 Y kuadrat artinya ini diperoleh ketika X nya 0 ya ketika X nya 0 maka saya bisa dapatkan ini parabol ini ya Z sama dengan min 4 Y kuadrat kemudian di bidang X Z Y nya kita pasang 0 kita bisa dapatkan Z sama dengan X kuadrat ya maka saya bisa dapatkan parabol ini kemudian bisa kita gabungkan ya tiga gambar tadi nah ini adalah garis X plus minus Y lalu yang ini adalah parabol Z sama dengan X kuadrat kemudian yang ini adalah parabol Z sama dengan min 4 Y kuadrat kuadrat ternyata permukaannya bentuknya kurang lebih seperti itu gitu ya menarik ya oke lalu untuk menentukan kurva ketinggian bagaimana berarti kita pasang Z nya sama dengan K dimana K nya adalah konstanta kita dapat X kuadrat min 4 Y kuadrat sama dengan K sehingga diperoleh kurva ketinggiannya X kuadrat min 4 Y kuadrat sama dengan K nah ini sudah kalian pelajari ya diirisan pelucut bahwa ini adalah bentuknya akan berbentuk hiperbol ketika K nya positif dan akan membentuk garis ketika K nya negatif dan akan membentuk hiperbol memotong sumbu Y ketika K nya negatif ketika K nya positif hiperbolnya memotong sumbu X ketika K sama dengan 0 persis membuat sepasang garis yang di tengah itu gitu ya oke kemudian kita lanjutkan ke bawah ini contoh soal ketiga kurang lebih sama ya jadi bagaimana menggambarkan kalau ini sekarang fungsinya tidak F X Y tetapi saya tuliskan sebagai fungsi eksplisit terhadap X Y dan Z jadi ada X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan A kuadrat dimana A nya konstanta ya konstanta sembarang nah bagaimana menggambarnya sama ya tetap persis sama jadi ketika di bidang X Y kita setting Z nya sama dengan 0 saya dapat lingkaran lingkaran terhadap bidang X Y ya jari-jari A di bidang Y Z saya juga punya lingkaran berjari-jari A di koordinat Y Z ya kemudian di bidang X Z juga saya punya lingkaran pusatnya di 0 0 koordinatnya A ini adalah geometrinya ya jadi yang mendatar ini adalah bidang X Y kemudian yang kesana ini adalah bidang Y Z kemudian yang ini yang kotak terhadap kesini ini adalah bidang X Z ya satu-satu untuk bidang X Y kita dapatkan lingkaran untuk bidang Y Z kita juga dapatkan lingkaran untuk bidang X Z kita juga dapatkan lingkaran kalau saya kombinasikan ternyata ketiganya akan membentuk bola ya jadi ini adalah permukaan gambar dari kulit bola gitu ya bola tertutup gitu ya pusatnya di 0 0 0 jari-jarinya A bagaimana mendapat kurva ketinggian ya tinggal men-setting Z nya sama dengan K Z nya sama dengan K saya bisa dapat X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A kuadrat min K kuadrat dengan K nya adalah konstant A artinya apa? X kuadrat plus Y kuadrat ini kan halus positif ya sehingga A kuadrat min K kuadrat juga tidak boleh negatif jadi nilainya harus lebih dari sama dengan 0 boleh 0 tapi tidak boleh negatif jadi nilainya non negatif sehingga kondisi A kuadrat min K kuadrat harus dipenuhi maka K nya kan sudah kita tentukan ya sebagai jari-jari maka nilai K nya nilai dimana kurva ketinggiannya terdefinisi adalah ketika K nya itu berada nilainya diantara min A sampai A kalau K nya lebih dari A maka kita tidak punya kurva ketinggiannya gitu ya oke kemudian nah ini adalah latihan soal bisa dicoba ya bisa dicoba sendiri coba gambarkan fungsi skala tersebut terhadap permukaan ruang lalu dan juga kurva ketinggian berserta grafiknya ya begitu juga yang ini ya nah ini bisa dicoba sendiri saya rasa selanjutnya tentang kajian kelimit dan kekontinuan dari fungsi fungsi skalar kita lanjutkan di video pembelajaran kedua ya selamat menikmati 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 Terima kasih.